Intro Hai adik-adik, welcome to Gilgal Kids Wah adik-adik, minggu lalu kita ingat ya Kak Robot kenapa kemarin? Lagi diare, lalu waktu kita berdoa Eh Tuhan sembuhkan loh Kak Robotnya Jadi sekarang sudah sehat, puji Tuhan Nah minggu lalu kita belajar tentang The basic principles of Christian life Jesus talks to me and to you Hari ini kita mau mendengar pelajaran tentang What is Faith? Hmm siapa di sini adik-adik yang punya nama yang sama juga Dengan pelajaran kita hari ini Namanya Faith Apakah ada? Kalau ada angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan ya Kak Evelyn punya kenalan satu anak yang bernama Faith Semoga hari ini Faith juga ikut menonton ya Dan mengikuti ibadah kita Wah sebenarnya apa sih yang disebutkan dengan Faith atau iman itu? Siapa yang penasaran? Kalau penasaran adik-adik harus ikutin ibadahnya Dari awal di tengah sampai selesai Jangan di skip, jangan dicepetin Kita ikutin dari awal sampai selesai Oke yang ready bilang ready Yang siap bilang siap Dan kakak mau ajak adik-adik untuk bisa bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Are you ready? Kalau kakak tanya are you ready? Jadi adik-adik bilangnya Here we go Ya sama-sama ya Satu, dua, tiga Are you ready? Here we go Hai, happy Sunday semuanya Kak, pasti adik-adik disini percaya kalau Jesus the only way for us Ya kak? Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan baru-baru yuk Semangat ya Lay my life down at your feet Cause you're the only one I need Turn I turn to you and you were always there In trouble times Mana muka sedihnya In trouble times it's you I see I put you first that's all I need Humble all I am all to you Siap-siap semuanya kita lanjut bareng-bareng yuk One way Jesus You're the only one that I could live for One way Jesus You're the only one that I could live for Nah adik-adik kita harus lebih semangat lagi nyanyi buat Tuhan ya I lay my life down at your feet I lay my life down at your feet Humble all I am all to you Siap-siap semuanya kita bilang one way One way Jesus You're the only one that I could live for One way Jesus You're the only one that I could live for One way Jesus You're the only one that I could live for Siap-siap you are the way You're the only one that I could live for You're the only one that I could live for One way Jesus You're the only one that I could live for One way Jesus You're the only one that I could live for Say Jesus Jesus Nah adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu yang kita bisa gaya terbang bareng sama Tuhan ya kak Coba semua tangannya kayak gini Gampang kan kak Nanti setiap adabku terbang kita gini ya kak Oke Kita percaya kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita ya kak Betul Jadi setiap hari kita harus semangat baca firman Tuhan dan jalan bersama Tuhan Yuk kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya Firmanmu Tuhan Berita bagi kakiku Janjimu Terang bagi jalan-jalanku Kebenaranmu Menuntunku setiap hari Ku menantikanmu Beri kekuatan baru Siap-siap adik-adik ku kan terbang Ku kan terbang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teruk menopak Ku kan aman Ku kan aman Dalammu Tuhan Kita mau nyanyi lagi lebih semangat dari awal ya kak ya Tuh Oke Jadi kita semangat yang mau di Tuhan bilang Yeay Yeay Oke Jesus Amin Siap-siap ya adik-adik kita nyanyi yang kencang buat Tuhan yuk Firmanmu Tuhan Berita bagi kakiku Janjimu Janjimu Terang bagi jalan-jalanku Kebenaranmu Menuntunku setiap hari Yang menantikan bilang Ku menantikan Ku menantikanmu Beri kekuatan baru Siap-siap semuanya tangannya Ku kan terbang Tinggi di awal Bersamamu Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teruk menopak Ku kan aman Dalammu Tuhan Ku kan terbang Tinggi di awal Bersama siapa? Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teruk menopak Ku kan aman Dalammu Tuhan Yang percaya aman bilang Ku kan aman Ku kan aman Di dalammu Tuhan Sekali lagi lebih semangat Ku kan aman Ku kan aman Dalammu Tuhan Gilgogis Let's go Jesus Amin Yeay Mari kita terbang bersama Dengan Tuhan ya Kak Jadi adik-adik harus tetap semangat Yeay Oke adik-adik Kita mau belajar Buat mengasihi Tuhan setiap hari Untuk melayani Tuhan Kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng Yuk Gilang day by day Day by day I'm learning to love you Day by day I'm learning to serve you You take my hand Never walk away As you change my heart As you change my heart As you change my heart Day by day Day by day I'm learning to love you Day by day I'm learning to serve you Take my hand You'll never walk away As you change my heart Day by day Day by day Gampang ya adik-adik Kita belajar bareng-bareng Yuk kita bilang day by day I wanna sing for Jesus That we give our heart and our best to Jesus Let's sing together Day by day I'm learning to love you Day by day I'm learning to serve you Take my hand Never walk away As you change my heart Day by day Say it one more time Day by day Nyanyi lebih lagi buat Tuhan Day by day Okay, can we sing one more time? Day by day Thank you Jesus Wow luar biasa adik-adik Sudah bernyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat dan suka cita Yeay! Adik-adik, tadi Kak Afrin sudah sempat bilang kalau hari ini kita mau belajar tentang what is faith Nah kita mau baca dulu dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Wah hari ini kita mau belajar tentang iman percaya kepada Tuhan Ya sih kakak tahu kita nggak bisa lihat Tuhan Kita belum pernah tahu tuh rupa dan wajah Tuhan seperti apa Namun kita perlu percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan iman Ya memang sih susah untuk bisa percaya atau beriman kalau kita belum melihat Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar Gimana sih caranya untuk bisa punya iman Nah adik-adik bisa melihat dan bisa mengenal Tuhan lebih lagi Waktu adik-adik melihat ciptaannya Ya aku mau kasih contoh ini yang sederhana banget Siapa disini yang pernah melihat angin? Angkat tangan Kakak juga pengen belajar soalnya Kakak belum pernah melihat angin seperti apa Tapi adik-adik bisa rasakan nggak angin itu seperti apa? Nah ya contoh ya kakak mau ambil tisu dulu nih Nih ya coba Nah tisu ini kan biasa aja ya tidak bisa bergerak Tapi kalau kita tiup Wah coba ya lagi ya Wah bergerak tisunya Karena ada apa? Ada hembusan angin yang mengenai tisu ini Sehingga dia bisa bergerak Kita bisa lihat Enggak Tapi kita bisa rasakan nggak? Iya Nah seperti itu Tuhan itu ada Tuhan itu nyata Tuhan itu hidup Dan kita perlu memiliki iman untuk kita bisa percaya kepada siapa? Tuhan ya Jadi iman bukan sebuah hal yang susah atau sulit dimengerti ya adik-adik ya Seperti ingat aja tadi yang ini Nah seperti itu Kita bisa merasakan Tuhan lewat hal-hal yang diciptakan olehnya Kita bisa melihat matahari Bisa ngerasain nggak hangatnya matahari kepada tubuh kita Ya kita juga bisa lihat bulan yang menerangi malam Dan ada hal-hal yang lain lagi loh adik-adik Nah setelah ini kak Robert mau memberikan contoh lain ya Supaya adik-adik bisa mengerti lebih dalam lagi Kita panggilnya sama-sama yuk Kak Robert Terima kasih kak Evelyn Nah kita sama-sama mengingat kembali ya Arti dari iman Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama Iman adalah Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kak Robert memiliki contoh nih Dan kak Robert ingin mengajak adik-adik kita sebutkan sama-sama ya Planet-planet yang adik-adik ketahui Ayo kita sebutkan sama-sama ya Ada planet Mars Ada planet Merkurius Ada planet Venus Ada planet Jupiter Wow Banyak sekali planet-planet yang ada di tata surya ini ya Nah pertanyaan yang kedua Kak Robert ingin bertanya adik-adik kepada adik-adik Siapa yang pernah melihat secara langsung planet-planet tersebut? Ayo Bukan dari televisi Bukan dari tayangan Youtube Bukan dari buku Ayo Wah tentunya adik-adik belum pernah melihatnya ya Sama dengan kak Robert Tapi adik-adik dan kak Robert juga percaya Bahwa planet-planet tersebut ada di tata surya ini Kenapa percaya? Karena Tuhan telah menciptakannya Itulah contoh dari iman tersebut Ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Kita percaya dengan firmannya Karena Tuhan dan firmannya adalah satu Nah kak Robert memiliki satu contoh yang di dalam Alkitab Satu tokoh namanya Abraham Abraham dikenal dengan Bapak Orang Beriman Wah kenapa ya Abraham disebut dengan Bapak Orang Beriman? Mari kita simak tayangan berikut ini God's story God's promise to Abraham So part of God's story is about a promise God made to Abraham And it begins like this Once there was a guy named Abraham He had a wife Sarah They didn't think they could have any kids Which was a major disappointment because they really wanted a family But little did Abraham know that God had a very special plan for him When Abraham was 75 years old God promised to give him kids And one day God would send the rescuer through his family All God asked was that Abraham and Sarah leave their home first and follow him Now they had a tough choice to make Leave all their friends and trust God or stay comfortable This was not easy See Abraham really wanted kids but was already pretty old Sarah was getting up there too Not to mention she had never been able to get pregnant So if Abraham and Sarah were going to leave their home and trust in God's promise They had to believe that God would do something that seemed impossible The good news is they decided to trust that God would keep his promise That's always the right choice So Abraham and Sarah moved from their home to a land called Canaan Right away God reminded Abraham of his promise He said I will make your children like the dust of the earth Can specks of dust be counted? If they can then your children can be counted This was God's funny way of telling Abraham he would have a lot of kids Because nobody can count every piece of dust Well this promise seemed great But after a while Abraham and Sarah still had no kids Let alone as many as the pieces of dust Now they were really old Sometimes God doesn't remind us of his promises Because he wants us to learn to trust him But God took Abraham outside at night And told him to look at the stars He reminded Abraham that he would give him that many kids So Abraham decided to keep believing God He and Sarah waited again After more years he got impatient This time God told Abraham by next year Sarah will have a son But by now Abraham was 99 years old He and Sarah had both given up on having kids And God's promise In fact, when Abraham told Sarah what God said She laughed It's probably not a good idea to laugh at God's promises But Sarah was tired of waiting and had stopped trusting The great thing is Even if we think it's impossible God really does keep his promises And just like God promised Sarah got pregnant the next year After Abraham's 100th birthday When her son was born She named him Isaac Which means laughter Sarah said God has given laughter to me Everybody who hears about this will laugh with me And think about it A really old lady having a baby Is pretty funny God kept his promise to give Abraham and Sarah a son Even though they didn't think it was possible It was easy for God Because he can do anything Including giving old people babies And remember how God was going to give Abraham As many children as the stars in the sky? Well, Isaac grew up and had children Who had more children Who had more children This kept going and going and going And guess who eventually was born in Abraham's line? The rescuer himself God's son, Jesus All because Abraham followed God And trusted God to keep his promise And that's the story of God's promise to Abraham So in case you missed it Here's the quick version Abraham and Sarah were old God promised to give Abraham kids Abraham and Sarah waited They got impatient God reminded them he keeps his promises Abraham and Sarah waited more They got impatient again God told them Sarah would have a baby Sarah laughed She had a baby Jesus was eventually born into their family God always keeps his promises And that's a part of God's story Wow, tayangan yang luar biasa bagus ya adik-adik Kita telah mengetahui Bahwa Abraham adalah Bapak Orang Beriman Yaitu dengan tadi adik-adik Bapak Abraham percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Dalam kehidupan Bapak Abraham dan Ibu Sarah Nah, ada dua hal yang dikatakan Tuhan Di dalam kehidupan Bapak Abraham Yang pertama Bapak Abraham akan memiliki keturunan Sebanyak pasir yang ada di laut Yang kedua Bapak Abraham akan memiliki keturunan Seperti banyaknya bintang yang ada di langit Dan kita lihat ya Penyataannya Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah lanjut usianya Tapi yang luar biasanya Bapak Abraham tetap percaya Memiliki iman percaya terhadap dua hal yang Tuhan telah perkatakan dalam kehidupan dia Dan akhirnya kita lihat bahwa Ibu Sarah dapat melahirkan Isaac Wow Iman adalah percaya walaupun tidak melihat Iman juga adalah karunia Allah yang dikerjakan oleh roh kudus Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan roh kudus dalam hati kita Oleh sebab itu adik-adik kita perlu memiliki iman Ada tiga cara untuk kita memiliki iman Yang pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan Yang kedua kita berdoa minta kepada Tuhan Yang ketiga kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Karena iman timbul dari pendengaran Dan iman kita diperkuat dengan janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan Iman membuat kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Dan kita tidak perlu takut tentang hari esok Karena Tuhan memiliki rencana indah dalam kehidupan kita Nah adik-adik sebentar kita mau baca ayat hafalan untuk minggu ini Kitab dibagi menjadi dua bagian Perjanjian lama dan perjanjian baru Di perjanjian lama terdiri dari 39 kitab Sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab Lalu bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab Dan mencari nama kitab yang akan kita baca Apakah ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru Setelah menemukan nama kitab Langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar Selanjutnya kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil Misalnya kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16 Maka kita perlu mencari kitab Yohanes di perjanjian baru Lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar Dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini Hai adik-adik Hari ini kakak akan membacakan ayat hafalan kita di minggu ini Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 tesalon ke 5 ayat 16 sampai 18 Bunyinya Dari ayat ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Kita harus tetap bersuka cita Berdoa Mengucap syukur ya adik-adik dalam segala hal Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita Kita baca sekali lagi ya adik-adik ayat hafalannya 1 tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Wow adik-adik hari ini kita belajar firman yang luar biasa ya Kakak berdoa biar adik-adik juga terus dikuatkan imannya Ibadah kita udah mau selesai ini sebentar lagi Yuk kita mau berdoa bersama Kakak mau ajak adik-adik untuk bisa lipat tangan dan tutup matanya Terima kasih Tuhan Yesus Hari ini kami bisa belajar tentang iman Tuhan kami mau semakin hari kami semakin memiliki iman Yang dalam kepada engkau Iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat Yang dipakai Tuhan menjadi berkat Dimana saja Tuhan tempatkan kami Biar kami boleh mengasihi Tuhan dengan lebih lagi Mengenal Tuhan dengan lebih lagi Dan kami tahu Tuhan mau pakai hidup kami Kemana pun Tuhan tempatkan kami Thank you Jesus Buat setiap hal yang Tuhan sudah siapkan dan berikan dalam kehidupan kami Kami mau punya iman seperti Bapak Abraham Yang luar biasa besar Dan dipakai untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa juga We love you Jesus Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Parents jangan lupa untuk bisa cek Parents Guide yang ada di Youtube GBA Gilgal Dan Instagram at Gilgal Kids Sampai ketemu minggu depan Bye-bye